Penunjukkan calon Kapolori Komjen Budi Gunawan diklaim bukan berasal dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Independen Syafi'i Ma'arif di Istana Negara, Rabu 28 Januari 2015. Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolori. Sehari sebelum uji kelayakan, KPK menetapkannya sebagai tersangka korupsi. Hanya sepekan setelah penetapan itu, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap polisi. Terima kasih telah menonton!